Ini adalah makam yang berada di dosun kumitir atau desa kumitir Jatirejo yang bersebelahan Dengan situs Majapahit, itu tadi adalah makam baru, makam Baalawi, makam palsu yang ada itu tadi Ini terlihat orang-orang masih menggali situs melalui arahan dari BPK, Balai Pelestarian dan Kebudayaan Di lahan ini, ini luasnya sekitar 6 hektare, ini situs yang besar di desa kumitir Tapi ya itulah disebelahnya ada makam baru, Baalawi Ini gimana caranya, harus dibongkar lah makam ini Di situ tertulis kepalsuan-kepalsuan yang ada begitu Dituliskan bahwa ini adalah makam dari Raden Cokro Entah siapa Raden Cokro itu tadi, ini Buwono Baalawi Jelas-jelas ini penyesatan untuk orang-orang Baalawi, orang-orang dari Yemen ini Sampai kemudian ndaki-ndaki ditulis silsila-silsila bahasa Arab yang tidak jelas Harus dibongkar makam ini Rame-rame orang-orang harus berdemonstrasi untuk membongkar makam ini Karena merusak situs Majapahit Itu tadi adalah video tentang lokasi di desa kumitir Kecamatan Jatirejo Mojokerto Dimana di lokasi itu merupakan lokasi situs Majapahit Situs Majapahit itu adalah kawasan yang ditetapkan Dengan Undang-Undang Cagar Budaya Sebagai kawasan strategis nasional, KCBN Kawasan cagar budaya nasional Pada tahun 2013, akhir tahun 2013 Pada saat itu saya ikut berperan di dalam proses Munculnya atau terbitnya SK Menteri Tentang terowulan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional Dan dengan adanya kawasan cagar budaya nasional itu Terowulan tidak kemudian hanya mandiri satu situs itu satu kawasan Dan yang lain itu kawasan-kawasan Terowulan itu sebagai sebuah salah satu kecamatan ya Termasuk di Jatirejo, termasuk di Jombang Begitu itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan cagar budaya nasional Pembangunan pada saat itu Ada mau ada pembangunan pabrik baja Dan saya ikut demo Jangan membangun pabrik baja di kawasan cagar budaya Itu sampai terus kemudian Saya melaporkan ke pusat Dan oleh pusat ditanggapi Dan kemudian diproses oleh teman-teman Yang sudah di atas-atas saya Ya levelnya begitu-begitu Memproses di Jakarta Sampai akhirnya muncullah Penetapan terowulan sebagai KCBN Kawasan cagar budaya nasional Tidak boleh dibangun sembarangan Nah ini kan orang-orang berotak dengkul Para kadron yang gak ngerti tentang Peraturan pemerintah Untuk kawasan cagar budaya nasional ini Melakukan kegiatan seenaknya Dengan membangun makam palsu Di sekitar situs Trawulan Ditampakkan di situ Wah daripada rame begitu Saya minum kopi dulu aja ya Moga teman-teman seruput kopinya dulu Sambil minum kopi Saya merokok rokok herbal Produksi saya ini tadi Rokok ini tidak dijual untuk umum Untuk subscribernya Tribunukah Arsia Nusantara Dan ini demi bangkitnya agama budi Karena 66% penjualan rokok ini Untuk membangun sanggar-sanggar pamujan Yuang Sabto Palon di seluruh Nusantara Ini dikelola oleh kooperasi Dan sudah terkumpul dananya Di kooperasi itu tadi Dan Rokok herbal ini isinya 12 batang Harganya 9.000 rupiah Nah ini rokoknya Seperti inilah rokoknya Teman-teman yang ingin membeli rokok ini Silahkan kontak nomor WA-nya Pak Kristianto Pak Kristianto itu sekretarisnya kooperasi Silahkan kontak di nomor WA tersebut Rokok yang sudah diproduksi ini Sudah berjalan satu bulan Dan sudah menghasilkan Dana jutaan dari penjualan rokok ini Dan Sudah saya pakai untuk membuat Sanggar Pamujan itu Dengan mulai mencicil Membuat patungnya dulu Dalam Pertemuan metafisik saya Dengan Yuwang Sabdo Palon Sosok beliau itu Duduk bersila Dengan wajah yang teduh Terus kemudian Posisi mudranya itu Siwa lingga Jadi menunjuk seperti yang semar Gini Posisinya seperti itu Saya coba buat Sketsa-sketsanya Dan Sketsa itu sudah jadi Saya suruh tukang patung Untuk membuatnya Dan sekarang Dalam koordinasi Dengan saya Sudah jadi Beberapa Cetakan wajahnya Yuwang Sabdo Palon Itu tadi Itu didapatkan dari Dana Penjualan rokok Dan ini Badannya juga sudah jadi Sudah ada Kaki Tangannya Begitu Dan besarnya itu Sebesar ukuran manusia Jadi ini habisnya jutaan ya Jadi dari penjualan rokok ini Sudah terkumpul Jutaan itu Saya pakai untuk Membuat patung itu Yang nantinya Pertama kali Akan diletakkan di Wilayah Pujungan Di Bali Nanti di Akhir acara ini Akan saya Sampaikan videonya Di Pujungan itu Di Bali itu Yang akan Kita pakai Untuk Tempatnya Sanggar Pamujan Yuwang Sabdo Palon Teman-teman Di seluruh Nusantara Kalau sedang Berlibur ke Bali Dan pengen Menginep Gratis Bisa mengunjungi Lokasi di Pujungan itu Kalau Anda Menginep itu Ngerasa gak enak Karena disitu Anda menghabiskan Listrik Anda harus Apa itu Tinggal disitu Dengan tukang sapu Yang memang kita Bayar ya Tukang sapu Tukang cuci spray Anda Bisa meletakkan Punia Atau sumbangan Atau berdana Nanti Ada kotak sumbangannya Kalau misalkan Anda gak punya uang Ya udah gak usah Nyumbang gratis Bambung disitu Gak apa-apa Mau seminggu Mau sebulan Mau setahun Bambung disitu Tidak ada masalah Begitu Kembali kepada topik Saya sih awalnya Tidak mengurusi Tentang Para kadron Yang berdebat Tentang Baalawi Saya Di dalam video-video saya Anda bisa lihat Saya tidak pernah Membahas Tentang makam-makam Palsu yang dibuat Oleh Orang-orang Pendukung Baalawi Ini tadi Tapi Mereka Sudah melanggar Garis Ini tadi Jadi mereka Sudah Menistakan Situs Leluhur Saya Para Leluhur Majapahit Di situsnya itu Dengan makam Palsu yang ada Oleh karena itulah Saya berteriak Disini Dan teman-teman Yang ingin Melakukan Pembongkaran Disitu Kalau mau Silahkan Berkoordinasi Dengan saya Itu nanti Kita bisa Membongkar Makam itu Bersama-sama Kurang ajar Benar-benar Kurang ajar Begitu Di Situs Majapahit Yang tidak ada Urusannya Dengan Baalawi Baalawi Kan baru datang Pada zaman-zaman Belanda Pada saat Situs Majapahit Yang disebutkan Itu dari Folklor Itu ada Syah Jumatil Kubro Terus kemudian Di wilayah Troloyo Itu memang Ada Situs Makam Orang Majapahit Tapi itu Tidak terdeteksi Sebagai Kelompok Baalawi Dari Yaman Wah ini Repot Kalau sudah Berhadapan Dengan orang-orang Yaman Yang Para Habibnya Itu Berusaha Bertingkah Polah Kurang ajar Yang katanya Keringatnya Harganya ratusan juta Yang minta Dicium kakinya Dicium tangannya Cerita-ceritanya Banyak ngibul Mengklaim Katanya Hari Kemerdekaan Ya dari Habib Katanya Bendera Merah Putih Ya dari Habib Wah Ini sudah Keterlaluan Kalau sampai Seperti ini Saya sudah Mulai turun Tangan Dan Sudah Beberapa Hari ini Saya melakukan Ritual Bayrawa Tantra Membakar Tiga buah Dupa Dan kalau Itu Saya lihat Mulai Enggak karu-karuan Energi negatifnya Dari yang Togok itu Saya bakar Empat buah Dupa Saya berusaha Untuk Sukma Saya ini Selalu Meragak Sukma Mendatangi Orang-orang Kadron Yang berusaha Mengacau Nusantara Ini Saya hajar Habis-habisan Itu Teman-teman Jangan ragu Untuk melakukan Tindakan Sudah banyak Yang membongkar Bongkar Makam palsu Ini tadi Saksi Dari penduduk Yang tinggal Di situ Bahwa dulu Memang tidak ada Makam Itu cukup Itu cukup Dijadikan Dasar Meminta Ijin Ke Polres Atau Ke Kepala Desa Atau Ke Balai Cagar Budaya Meminta Ijin Untuk Membongkar Makam Itu Itu cukup Ayo Ayo Rame-Rame Kita Bongkar Makam-makam Baalawi Yang Terutama Yang Mengganggu Situs-situs Majapahit Ini tadi Begitu Saya kira Penjelasan Saya Mari Minum Kopinya Dulu Semoga Apa yang Saya Terangkan Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Dan semoga Anda Semuanya Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Kita Sedang Berangkat Menuju Ke Lokasi Untuk Pembangunan Sanggar Pamujan Yuang Sabdo Palon Di Pujungan Ini Setelah Melalui Pertigaan Di Selemadek Jadi Sebelum Ketabanan Kalau dari Negara Lokasinya Untuk Naik Ini Juga Demikian Nyaman Terlihat Gunung Batukaru Yang Indah Setelah Melalui Pura Mekori Kita Mendapati Ada Monyet-monyet Di pinggir Jalan Luar Biasa Pemandangan Yang Indah Dan Langka Yang Bisa Kita Dapatkan Ada Di Bali Ini Ini Perjalanannya Kita Semakin Menuju Ke lokasi Dan Gunung Batukaru Terlihat Sangat Besar Dan Indah Megah Di Atas Sana Jalannya Juga Tidak Terlalu Macet Ya Memang Padat Banyak Orang Yang Menuju Kesana Tapi Juga Tidak Terlalu Padat Dan Memang Tidak Macet Masih Bisa Dilalui Walaupun Ada Satu Dua Kendaraan Yang Berhenti Mendekati Lokasi Itu Juga Masih Banyak Rumah Rumah Penduduk Jadi Bukan Lokasi Yang Kemudian Tidak Berpenghuni Lokasi Yang Benar Angker Begitu Bukan Seperti Itu Yang Saya Lihat Banyak Rumah Rumah Penduduk Yang Indah Ada Orang Dengan Tradisi Bali Yang Kesitu Nah Ini Kita Semakin Mendekati Lokasi Pada Jalan Yang Menurun Di Perbukitan Itu pun Juga Masih Banyak Masyarakat Yang Melewati Jalan Ini Terlihat Ada Yang Pakai Motor Orang-orang Bepergian Kesana Kemari Melalui Jalan Ini Untuk Bekerja Membawa Barang-barang Pertanian Hasil-hasil Pertanian Begitu Ini Kita Masih Menurun Dan Turunan Ini Dikelilingi Lereng Perbukitan Yang Indah Juga Ini Saya Kesini Pada saat Musim Kemarau Saya Melihat Di Jawa Itu Rumput-rumput Kering Semuanya Warna Coklat Kuning Tapi Di Bali Ini Masih Hijau Nah Ini Saya Menuju Ke Jembatan Kita Akan Melewati Jembatan Yang Indah Juga Dan Di Bali Setiap Jembatan Selalu Ada Patung Di Kanan Kirinya Ada Jumlahnya Empat Begitu Ini Ada Penduduk Yang Lewat Juga Jembatannya Cukup Panjang Dan Sungainya Ini Cukup Dalam Juga Setelah Setelah Melewati Lokasi Jembatan Ini Juga Masih Banyak Penduduk Yang Membawa Sel-Hasil Pertanian Melalui Lokasi Di Pujungan Ini Kita Sudah Semakin Mendekati Ke Lokasi Di Pujungan Ini Semakin Mendekati Lokasi Di Pujungan Terlihat Lereng-lereng Yang Bagus Juga Yang Penuh Dengan Berbagai Macam Tertumbuhan Ini Pak Dewa Arta Yang Menyompir Dan Ini Jeromangku Sukrade Pemilik Lahannya Ini Jeromangku Agus Jeromangku Sukrade Ini Pemilik Lahannya Dan Punya Yayasan Jeromangku Agus Nanti Yang Akan Menjadi Divisi Dari Yayasan Itu Untuk Pengelolaan Sanggar Pamujan Juang Sabdo Palon Di Pujungan Kita Masih Berjalan Melalui Hijaunya Alam Dan Keindahan Gunung Batu Karu Yang Ada Di Wilayah Tabanan Masih Ada Rumah-rumah Penduduk Walaupun Kita Sudah Mendekati Lokasi Yang Ya Memang Lokasinya Agak Terpencil Tepat Untuk Apa Orang-orang Itu Escape Dari Keramaian Dunia Tapi Juga Tidak Terpencil Banget Masih Ada Rumah-rumah Penduduk Walaupun Di Beberapa Tempat Itu Sepi Dan Hanya Dengan Ketumbuhan Dan Pepohonan Listrik Saya Lihat Juga Ada Di lokasi Ini Terlihat Tiang-tiang Listrik Sehingga Kita Tidak 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 Kekurangan Apa Penerangan Kalau Misalkan Menghidupkan Lokasi Sanggar Pamujan Yuang Sabdo Palon Tersebut Dan Ini Semakin Mendekati Lokasi Saya Demikian Senang Karena Ternyata Banyak Sekali Tanaman Kopi Di Lokasi Dan Masih Ada beberapa rumah penduduk, tanaman kopi yang sedang berbuah tersebar di mana-mana. Jadi kita tidak akan kekurangan kalau kita ingin ngopi-ngopi di lokasi tempat Sanggarpamu Janjuang Sabtu Palon sampai menginap beberapa hari, luar biasa lokasi ini. Kita terus menuju melewati jalan yang cukup bagus, jalan asfal juga, dan mudah dilewati oleh kendaraan. Ada beberapa area-area pertanian di wilayah ini, ada beberapa fasilitas untuk pertanian di wilayah ini, dan sampai menuju lokasi pun masih ada listrik dan terlihat perbukitan yang indah di luar sana. Ini lokasi yang sangat luar biasa dengan perjalanan ada keindahan alam yang luar biasa. Nah ini kopi yang dijemur luar biasa banyaknya yang bisa kita nikmati nanti kalau kita berlama-lama melakukan pemujaan kepada Yuang Sabtu Palon di lokasi pujungan ini tadi. Kita terus saja sampai terlihat pemandangan yang indah dengan perbukitan yang luar biasa, perjalanan yang menyenangkan. Kira-kira kalau dari Tabanan ya satu jam masih ada rumah-rumah penduduk juga di sekitar lokasi, jadi bukan lokasi yang terus kemudian terpencil tidak jelas begitu. Ini ada pertanian kopi juga masih luas di sini. Daerah sini juga terkenal sebagai daerah penghasil kopi yang enak, kopi pupuan ya. Kopi pupuan itu harganya mahal kalau beli di Shopee atau di Tokopedia. Saya pernah melihat 100 gram 30 ribu rupiah harganya. Terus saja melewati lokasi beberapa bangunan ada dan perbukitan yang indah, pemandangan yang indah luar biasa menuju ke lokasi khas di Pulau Bali. Ada berbagai macam pohon kelapa. Ini ada padepokan yang besar juga, fasilitas untuk area wisata semacam camping ground atau beberapa bangunan-bangunan rumah juga. Ini sudah mendekati lokasi, juga masih ada beberapa bangunan yang ada dan terlihat ini sedang membangun, sedang di dak beton juga. Jadi ini lokasinya berkembang, ada mobil yang diparkir di situ. Ada kehidupan, masih ada penduduk di sekitar situ, dekat situ masih ada penduduk. Jadi bukan lokasi yang sepi, yang terpencil, tidak begitu. Luar biasa lokasi ini. Kita terus menurun, menuju ke lokasi untuk sanggar pemujaan Yuwang Sabdo Palon. Dan melewati berbagai tempat dan itu di sebelah kanan terlihat warna-warni tumbuhan. Jadi ini tanaman hias juga yang dibudidayakan oleh masyarakat. Lokasinya cukup subur di wilayah daerah pujungan ini tadi. Ada pandan Bali juga begitu. Pohon kelapa melambai-lambai khas di wilayah di Bali. Tiang listrik juga masih ada melewati lokasi ini. Sehingga infrastrukturnya cukup untuk mendukung operasional dari sanggar pemujaan Yuwang Sabdo Palon ini nanti. Nah itu terlihat ada dua mobil, itu mobil teman-teman kita. Kita benar-benar telah sampai di jalan menuju ke lokasi. Kita berhenti, parkir, dan kemudian turun nantinya ini. Oke. Bagaimana? Ya, bau berdesaan. Baunya kopi. Oh, ini gardu PLS-nya. Sendirian? Oh, oke. Mereng kesang. Bungu sagung enggak ada? Paling di bawah. Nah itu mobilnya bukan. Di bawah. Oh, lokasinya di bawah. Oh, iya. Jadi lokasinya turun ke bawah. Ini ada tangga dari ban. Untuk sanggar pemujaan Yuwang Sabdo Palon ini nanti, kita mengikuti negoro Mowototo, deso Mowocoro. Kita mengikuti desa Kalapatra. Kalau sanggar pemujaannya, lokasinya di Bali, ya kita menggunakan adat dan tradisi Bali. Mantra-mantra berbahasa Jawa yang saya buat untuk semedi, nanti dipersilahkan untuk digubah menjadi mantra-mantra berbahasa Jawa Bali. Walaupun dengan arti yang sama. Kita masih menurun, terlihat beberapa tanaman kopi. Jadi di lokasi ini pun banyak sekali tanaman kopi. Luar biasa. Saya masih turun, menuruni tangga dari ban ini sementara. Nantinya tangga dari ban ini akan diubah menjadi tangga beton yang lebih landai dan gampang untuk dijalani, dipakai jalan. Ini harus diperbaiki dengan tangga yang permanen. Tapi menarik. Ada kopi. Nah, kita di tangga ekstrim ini sudah tangga yang landai. Bisa melihat ngarai untuk eskip bersembunyi dari keramaian dunia. Jalan menurun, menuju lokasi. Ini masih turun. Beberapa material sudah dibawa ke sini, dipersiapkan untuk pembangunan. Ini masih turun lagi, jalannya nanti ditata, nah. Di bawah itu ada kolam. Kemudian sudah ada balik bengong, ada pendopo untuk duduk-duduk pendopo kecil. Lokasi petirtaan yang sudah dibangun, ini bisa untuk bersuci, melukat. Nantinya perlu didesain seperti di Candi Jolotundo. Masih turun ke bawah nantinya akan sampai di Bali Bengong, pondoknya itu, di kolam. Terima kasih telah menonton. Sampailah turun di tempat kolam dan balik bengong. Ini katanya adalah kolam untuk bidadari dan ini adalah bidadari-bidadarinya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ada ikannya balik bengong kolam teman-teman yang sudah datang di lokasi nanti saya upload di YouTube biar terkenal semuanya ini sengaja-sengaja biar gak ening suaranya biar kaget semuanya jadi ini bener-bener kalau mau eskip dari keramaian dunia bersembunyi disini melihat kolam dengan ikan-ikan nanti kolamnya akan ditata di pinggirnya ada bebatuan ini di dalam ngarai bener-bener tempat bagus untuk eskip melakukan pemujaan kepada Yuwang Sabto Palon banyak semeton yang datang saudara-saudara yang datang baru turun tempat pemujaan yang sabto palon yang tersembunyi dari keramaian dunia kembali kepada spiritualitas terima kasih 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 Tarso Poro Yuang, Yuang Sabtu Balon, Soho Poro Leluhur, Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Stiti Mreng Pramudi Tane, Mreng Kesang Setoyo Canmo, Iksun Manemba Satyo, Sindi Sukmo Ingkang Samun Dipyokuno Mreng Wit Purno. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Tumateng Poro Yuang, Ngaji, Engkang Anjra, Wonten Jagat, Wono Langkeng. Terima kasih telah menonton